Halo ibu-ibu teman-teman YouTube semua kita masak sapo tahu ya ini ada tahu tahu ini udah goreng ya tahu putih gede itu satu aja kita potong-potong terus goreng ini ada bakso ya bakso ini saya bikin sendiri loh secukupnya aja ini ada daging paha ayam yang secukupnya aja udang juga secukupnya aja ya ini ada ini ya apa minyak wijen nanti kita pakai dikit aja ya ini wortel ini brokoli ini jamur kuping udah kita udah rebus ya ini ya udah udah mateng lah udah rebus udah cuci bersih gitu ya nah ini biasa kan orang pakai sawi putih saya pakai kol ya enggak pakai sawi putih ya ini sama ini ini siapa ecai ya secukupnya aja ini tomat satu yang kecil ya ini daun bawang seledri secukupnya aja ini bawang bombay yang kecil setengah deh saya pakai ya ini rohiko satu sendok makan lah ya ini gula satu sendok kecil saus tiram satu sendok kecil bawang putih satu sendok makan rata lah ya Nah terus ini jahe jahe sedikit aja gitu ya kita masak ya Hai kita kasih minyak sedikit aja ya kita masak yang sederhana aja ya enggak kayak di restoran pakai segala macam jerauan gitu enggak ya saya pakai yang sederhananya aja nah ya selamat menikmati kalau teman-teman mau pakai cumi, mau pakai apa, silakan ya saya masaknya yang sederhana saja ini airnya di cukupnya saja ya kalau kurang sudah tambah ya tunggu mendidih dulu deh ya kita mendidih ya, kita masukkan sop birang pahuk yang ada yang kita masukkan ya pahuk sama baksoi banyak wijan ya, sedikit saja ya cukup saja, banyak-banyak masukkan roiko sama gulanya ya ini dikit-dikit jadi banyak masukkan koli ini gampang masaknya, tinggal tempung-tempungin saja ini udah mateng sih ya ini jamur kuping ini wortel juga udah mateng saya udah terbus sesuai selera masing-masingnya agak kurang akan tambah ya kurang air putih kita sambil selesai masing-masing 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 selamat menikmati kasih sedikit saja kecap manis ya biar ada warna sedikit saja tarik satu sendok kecil tomat sama daun setedik, daun bawang masukkan sedikit-sedikit jadi banyak ya ini udah cepet matengnya nih udah rentus ini wortelnya brokolinya camur kupingnya udah mateng semua ya jadi gampang masaknya kita kasih sagu sedikit deh biar agak kental sedikit ya terima kasih sub indo LAUN재� cansas hidak ini ya udah makannya ini enak banget ya gitu aja ya nah ibu-ibu teman-teman semua siapa tahunya udah jadi ya ini enak banget loh nanti coba masak ya gitu aja ya terima kasih ya ibu-ibu teman-teman semua terima kasih ya semua yang nonton video saya ya tonton terus ya